Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang bodiman Setiap orang pasti menginginkan hidup lebih oke dan berkah Dengan rejeki yang selalu lapang dan mudah Apalagi di jaman sekarang ini Semua orang merasakan tekanan ekonomi yang begitu tinggi Sedangkan uang itu sifatnya semakin dikejar Akan semakin menghindar Kalaupun ada yang sekarang sibuk mengejar uang dan mendapatkannya Kemungkinan besar ia akan kehilangan hal yang lain Boleh jadi ia akan kehilangan sesuatu yang berarti Seperti keluarga, rasa bahagia, harga diri, sahabat dan lain-lain Banyak cara yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk mempermudah kita dalam mengais rejeki Salah satunya amalan sederhana yakni sedekah Bahkan Rasulullah pernah berseru carilah rejeki dengan sedekah Karena sedekah itu pendelas rejeki Dalam hidup ini siapa yang banyak memberi Maka ia akan banyak menerima Sedekah ibarat menanam hal yang baik sebelum menuai buahnya Begitu pula membuka pintu rejeki dengan sedekah Agar kebaikan semakin banyak yang datang Maka itu kita perlu menanam benih kebaikan Salah satunya adalah dengan bersedekah Jadi pancinglah rejekimu dengan bersedekah Hal ini sebagaimana seruan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Turunkanlah atau datangkanlah rejeki dari Allah dengan mengeluarkan sedekah Hadis riwayat bayi haki Sedekah merupakan salah satu cara pembuka pintu rejeki yang luas Tanpa harus berpelu keringat Dengan bersedekah terbentuklah rumus memberi bukan berarti mengurangi Namun rumus yang sesungguhnya adalah memberi sama dengan menambah rejeki Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW Sedekah tidaklah mengurangi harta Hadis riwayat muslim Mengapa sedekah tidak akan mengurangi harta? Karena meskipun secara tersirat harta atau duit terlihat berkurang setelah bersedekah Namun kekurangan tersebut akan Allah tutup dengan pembayaran yang berlipat ganda Dan akan terus bertambah kebaikan yang berlipat-lipat menjadi lebih banyak Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik menapkakan hartanya di jalan Allah Maka Allah akan melipat-gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rejeki dan kepadanyalah kamu dikembalikan Sedekah juga akan memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya Salah satu diantaranya adalah Allah akan memberikan pahala yang banyak untuk orang yang gemar bersedekah Allah SWT berfirman Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah Baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka Dan bagi mereka pahala yang banyak Quran Surat Al-Hadid ayat 18 Untuk itu bersedekah tidak perlu menunggu kita kaya Bersedekahlah maka kita akan dikayakan Bersedekah juga tidak hanya kepada manusia saja Bisa juga sedekah kepada hewan Aktivitas memberi makan kucing merupakan amalan sedekah yang penting dan mudah kita lakukan Hal ini karena kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah SAW Dan keberadaan kucing banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita Bahkan ada yang seringkali datangi rumah kita hingga menetap Di saat memberi makan dan minum kepada kucing-kucing itu Secara langsung pasti kita akan merasakan kepuasan batin tersendiri Apalagi melihat mereka makan dengan lahap sampai habis Di saat kita memberi makan itulah Allah akan membuka pintu rejeki kita dan kebaikan-kebaikan lainnya Hal ini sebagaimana Sabda Rasulullah SAW Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Akan mendapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan Kemudian dimakan oleh burung-burung manusia dan binatang Maka baginya sebagai sedekah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Jadi bersedekah dengan memberi makan dan minum kepada kucing Maka segala kelancaran hidup di dunia dan di akhirat akan kita dapatkan Janganlah berbuat jahat kepada kucing Karena balasan Allah sangatlah pedih Oke pemirsa yang beriman Itulah balasan sedekah kepada kucing yang bisa membuat hidup kita lebih oke dan berkah Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam